Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak ibu guru hebat yang ada di luar sana Perkenalkan saya Triwindiati SPD CGP Angkatan 11 dari SMPM 1 atau Pesanggerahan 2 Batu Kali ini saya akan melaksanakan Tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Untuk melakukan Wawancara terkait dengan Pengambilan keputusan berdasarkan Nilai-nilai kebajikan Pada kesempatan kali ini Saya mendapatkan kehormatan karena Ada ibu kepala sekolah Dari SMPM 1 atau Pesanggerahan 2 Batu Yang bersedia Untuk saya wawancarai Selamat pagi ibu Yayu Selamat pagi ibu Windy Bagaimana kabarnya ibu Yayu hari ini Alhamdulillah Mohon maaf ibu Yayu Mengganggu waktunya sebentar Pada kesempatan kali ini Karena saya ingin menanyakan Beberapa hal gitu ya Kita ngobrol santai saja Saling sharing Saling diskusi gitu ya Bu Yayu Ngapunten sekali Bu Yayu kan kepala sekolah gitu ya Dan perempuan gitu ya Ini kita akan ngobrol terkait dengan Dilema etika dan bujukan moral Bu Yayu gitu ya Kadang kita sebagai pemimpin gitu kan Banyak sekali mengalami kasus-kasus Terkait dengan dilema etika dan bujukan moral gitu ya Kadang kita berpikir bahwa Oh itu benar, itu juga benar Akhirnya kan menemukan kebimbangan Dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya Nah ini saya penasaran nih nih Apakah Bu Yayu pernah gak mengalami dilema etika Atau bujukan moral yang seperti itu Bu Yayu Terima kasih Bu Windy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sehat untuk semuanya Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Windy Tentang dilema etika Sebenarnya saya selaku kepala sekolah itu Secara jujur memang pernah Bu Windy Untuk mengalami sebuah proses yang terjadi dilema etika Dimana kita harus memutuskan suatu hal yang sama-sama berat dan sama-sama benar Secara kondisi nyata hal ini memang sering terjadi Dan bagaimana kita menyikapi Itu makanya kita selalu melihat Bahwa keputusan yang kita ambil itu harus kita pertimbangkan terlebih dahulu Dimana dilema etika itu nantinya harus kita lakukan Mau tidak mau harus kita laksanakan Sehingga terkadang memang ada di satu sisi harus terkecewakan Dengan sebuah keputusan yang kita lakukan Namanya juga dilema gitu ya Dilema bagaikan apa ya telur di ujung tanduk ya Sama-sama susah untuk memutuskan gitu ya Sama-sama susah untuk kita mengambil keputusan yang Kedua-duanya tidak dirugikan dan tidak terkecewakan Nah itu yang sulit Jadi jawabannya pernah ya Bu Mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu Bu Kasus apa gitu ya Contoh kasus ya Sebenarnya sih kalau contoh konkret Dari banyak contoh-contoh yang memerlukan sebuah keputusan Kita ambil contoh kecil saja Dalam proses pembelajaran yang pernah terjadi di sekolah kita Tentunya Bapak Ibu Guru itu kan sudah semaksimal mungkin Mendidik putra-putri kita itu menjadi anak yang baik Yang berkarakter Yang berdedikasi dan berprestasi Tapi yang namanya manusia Di tengah-tengah kita menjalankan sebuah tugas itu Kadang ada suatu kata perkataan verbal Bukan fisik tapi verbal Kemudian disampaikan kepada anak didik Tanpa sengaja anak didik itu menangis Menangis Dia tersinggung katanya dimarahi oleh Bapak Ibu Guru Padahal dari siti lain Bapak Ibu Guru itu memberitahu Agar anak itu tidak melakukan sebuah kesalahan Nah peristiwa itu terjadi Berakibat sampai di rumah Mereka menceritakan ke orang tuanya Tanpa sengaja Bu Yayuk datang di ruang kepala sekolah itu Orang tua sudah datang ke sana Intinya mereka tersinggung bahwa putrinya itu diperlakukan kurang sopan Dengan perkataan verbal ketika proses pembelajaran di sekolah Itu di satu sisi dalam hati Bu Yayuk memang harus melindungi Bapak Ibu Guru tersebut Karena beliau kan memperjuangkan untuk kebaikan karakter siswa di sekolah Sepertinya kayaknya ada miskomunikasi Seperti itu ya Bu Itu contoh kecil Beberapa contoh sih yang nanti mungkin bisa saya sampaikan Ya baik-baik itu tadi terkait dengan siswa dan pembelajaran selama proses di kelas ya Nah kalau Bu Yayuk sendiri nih Nah ketika ada wali murid yang datang nih bagaimana nih Bu Yayuk menjalankan keputusan dalam memutuskan itu Bu Dilema etika itu Untuk menghadapi wali murid itu ya Kalau saya selaku kepala sekolah itu sekaligus sebagai orang tua ya Bagi Bapak Ibu Guru di sekolah itu Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya Melindungi Bapak Ibu Guru Karena dalam proses pembelajaran itu Tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa suatu rencana atau pertimbangan yang baik Nanti saya akan menghadapi orang tua Dan saya menyampaikan hal-hal segi positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru Nanti setelah itu kami menyadarkan orang tua tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi Kemudian orang tua menyadari bahwa Semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru itu Adalah untuk kebaikan putra-putrinya Baik Jadi ada dilemanya sebenarnya gurunya juga betul Orang tuanya komplain itu mungkin juga betul Karena menginginkan pendidikan yang terbaik untuk putrinya Semacam itu ya Bu ya Nah kalau selama ini nih Bu ya Sebagai pimpinan gitu ya Karena kita bicarakan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu ya yu Kira-kira langkah-langkah yang atau prosedur yang seperti apa yang sudah pernah Bu ya yu Lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu Bu ya yu Iya Untuk pengambilan sebuah keputusan Itu kita nomor satu harus membuat skala prioritas Skala prioritas positifnya dan negatifnya itu lebih banyak yang mana Karena namanya dilema etika itu kan dua-duanya sama-sama bagus Dan kita membuat skala prioritas setelah itu kita akan melihat konsekuensi dibalik keputusan yang sudah kita tentukan itu Jadi konsekuensi apa yang sekiranya bisa kita lakukan tanpa kita membuat kekecewaan yang lebih banyak dibandingkan dengan skala prioritas yang pertama tadi Setelah skala prioritas kemudian kita konsekuensi kita juga berpegang teguh pada karena ini lembaga ya Jadi ada yang namanya dokumen sekolah kita berdasarkan dokumen dan rancangan yang sudah sah diputuskan oleh sekolah Jadi setiap kebijakan yang kita ambil itu selalu berlandaskan pada dasar yang kuat dokumen serta skala prioritas yang sudah kita tentukan Oke dan yang paling penting itu kepercayaan dalam hati Ketika kita memutuskan sesuatu itu satu hal yang penting ada kekuatan hati yang paling dalam yang nanti kita jadikan pertimbangan untuk pengambilan sebuah keputusan Dari dilema etika dua-duanya tadi Ya gitu ya Bu ya memang harus penting gitu ya Bu ya Dari hati juga Kemudian dari fakta-fakta yang ada tentunya gitu ya Bu ya Baik kalau menurut Bu Yayu nih Hal-hal apa saja yang Bu Yayu anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan ketika menghadapi suatu kasus-kasus itu Bu Yayu Sebenarnya kalau dicari untuk hal-hal yang paling efektif itu semuanya efektif Tapi kita sekali lagi membuat skala prioritas itu tadi Kita centang-centang kita pilih yang paling efektif itu yang tidak terlalu banyak merugikan yang lain Jadi skala prioritas itu kita ambil keputusannya kita tentukan dengan satu cara tidak merugikan terlalu banyak bagi hal yang kita putuskan tadi Gitu ya Bu ya Kalau kerugiannya jelas ada ya Kita memutuskan A tentu yang B akan kecewa Memutuskan B yang A akan kecewa Nah dari itu kita meminimalisir kekecewaan yang mana yang mengurangi yang tidak terlalu Itu kesenjangannya tidak terlalu tinggi Tapi konsekuensinya jelas keputusan itu akan mengecewakan di satu sisi Makanya ada dilema itu tadi Kalau sama-sama menguntungkan mungkin tidak akan kita bahas Itu menjadi dilema dan pertentangan hati mungkin gitu ya Bu ya Baik tadi kan langkah-langkah yang dianggap efektif Nah selama ini nih Bu Yayu ketika mengambil keputusan Karena sebagai kepala sekolah ya Pasti banyak sekali ya dilema yang dihadapi Kira-kira ini tantangan apa nih yang Bu Yayu hadapi dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut Bu Yayu Iya Tantangan untuk diri Bu Yayu pribadi ya Oh gitu ya Tantangan yang saya hadapi itu banyak Yang pertama yang namanya pimpinan itu nomor satu harus bertanggung jawab penuh terhadap keputusan yang telah ditentukan Jadi tantangannya apa ya harus konsekuensi dengan sebuah keputusan itu Tantangan yang kedua jika ada kendala-kendala yang perlu diperbaiki itu harus kuat Harus punya semangat yang tinggi dengan keputusan yang telah diambil Tantangan kendala itu harus kita hadapi Yang ketiga otomatis kita harus menyatukan dari tantangan itu menjadi sebuah kolaborasi yang baik Supaya menjadi satu perwujudan yang utuh Agar tantangan-tantangan itu bisa terselesaikan dengan baik Gitu ya Bu Yayu Jadi juga ada hal efektif pada tantangannya juga Kalau Bu Yayu selama ini itu dalam menyelesaikan kasus-kasus ini Terus kemudian harus pada waktunya untuk mengambil sebuah keputusan Itu Bu Yayu memiliki jadwal tertentu atau tata kalah tertentu enggak Atau Bu Yayu ya sudah akan saya selesaikan pada ini Atau mungkin Bu Yayu punya jadwal tersendiri Oh ini akan saya selesaikan pada waktu ini Bagaimana itu Bu Yayu? Apakah punya waktu-waktu tersendiri gitu Bu Yayu? Pengambilan sebuah keputusan itu tentunya kan harus berdasarkan sebuah pertimbangan Kalau kita menunda itu jelas tidak Tapi kalau kita spontanitas itu juga tidak Jadi ada tahap-tahap ada step by step Jadi sebuah keputusan itu kita tentukan melalui sebuah pertimbangan Pemikiran dan pengambilan yang matang Sehingga kalau kita secara spontanitas itu kurang bijak Tapi kalau kita menunggu terlalu lama itu juga tidak bagus Makanya kita lakukan berdasarkan tahap-tahapnya Jadi kayak ada prosedurnya gitu ya Kalau Bu Yayu prosedurnya yang sering dilakukan Bu Yayu Atau yang Bu Yayu anggap itu ini yang the best lah dari saya ketika mengambil keputusan yang seperti apa Bu Yayu Begini untuk itu kita lihat dari besar tidaknya pengambilan itu tadi Masalahnya mungkin ya Bu ya Dilema etikanya itu Kalau masalahnya itu berdampak ke hal yang panjang Itu kita harus melalui pemikiran yang agak matang gitu Kalau dampaknya itu nanti tidak terlalu panjang Maka kita harus segera untuk mengambil keputusan Satu contoh konkret ya Ada pertimbangan begini Kasus tentang tanpa sengaja Bapak Ibu Guru menyakiti anak-anak Kalau tadi kan proses pembelajaran Ini menyakiti anak-anak Di satu sisi orang tua itu menginginkan bahwa Bapak Ibu Guru itu harus dipindahkan dari sekolah ini Itu dampaknya kan berat Bagi mental Bapak Ibu Guru Tapi di satu sisi jika tidak dipindahkan Maka orang tua itu dengan dekengan beliau Itu akan komplain ke sekolah Jadi terjadi sebuah hal yang panas di sekolah ini Tentunya ini memikirkan suatu pertimbangan yang agak panjang Dan mana keputusan dilema etika yang lebih cepat dulu Kita menyadarkan dulu orang tua Menghadapi orang tua dulu Baru setelah menghadapi orang tua selesai Kita menghadapi Bapak Ibu Guru Tentunya dengan cara kita Agar tidak terjadi perlakuan lagi kepada peserta didik itu Jadi melihat besar kecilnya pengambilan keputusan dan beratnya sebuah dilema itu Jadi tidak dipukul rata ya Ibu ya Masalah ini diselesaikan dengan sama seperti masalah yang lain Jadi waktunya atau tata kalanya itu dilihat berdasarkan bobot dari masalah atau kasus tersebut Jadi intinya kita itu dalam melakukan sebuah tindakan itu Tidak spontanitas Tidak boleh Tidak boleh serta-merta Jadi harus berdasarkan sebuah pertimbangan yang baik Dampak serta akibatnya Menarik sekali gitu ya Ibu ya Mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Ada enggak sih Ibu? Tentu ada Gitu ya Ibu ya Kita itu kan di dalam sebuah sekolah itu seperti sebuah rumah tangga Jadi ada tim Bagaimana saya akan berdiskusi dengan tim Dan tim manajemen Kita punya komite Kita punya stakeholder Kita punya Bapak Ibu Guru yang hebat Nah semua itu bagi Ibu Yayuk merupakan aset yang bisa saya gunakan Sebagai ajang pertimbangan ketika kita mengambil sebuah keputusan Dan beliau itu berperan penting di dalam sebuah pengambilan keputusan itu Tentunya memang kita punya sepakat Kita punya pendapat Tapi pendapat itu alangkah lebih sempurnanya Jika berasal dari beberapa tim Terima kasih Bu Yayuk Dari obrolan-obrolan tadi Sudah ada faktor-faktornya juga yang mendukung Kemudian Maaf Bu Yayuk dari percakapan kita Ini kira-kira nih Pembelajaran apa nih yang dapat Bu Yayuk Petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan Ya pembelajaran yang bisa kita petik Bahwa dalam sebuah keputusan itu selalu memerlukan sebuah konsekuensi Jadi kita dalam memutuskan sesuatu harus mempunyai konsekuensi yang tinggi dari keputusan kita Makanya dalam mengambil sebuah keputusan harus melalui sebuah pertimbangan yang matang Seperti itu Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan Jadi ada pertimbangan yang matang Kemudian ada juga konsekuensi yang tinggi Ketika mengambil keputusan konsekuensinya apa Ketika mengambil konsekuensinya apa Jadi cukup rumit sekali menjadi kepala sekolah Karena memang pengampu kebijakan yang paling tinggi di sekolah Ya memang kepala sekolah Karena memang harus mengambil keputusan-keputusan tersebut Terima kasih atas kedatangannya Bu Yayuk mohon maaf sudah mengganggu waktunya Semoga dari wawancara kita kali ini itu bisa bermanfaat bagi orang banyak Terutama dalam masalah mengambil keputusan-keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Jadi tidak sampai salah mengambil keputusan Semacam itu Baik mungkin Bu Yayuk ada pesan yang ingin disampaikan Atau sebagai closing statement dalam pertemuan kita kali ini Terima kasih saya selaku kepala sekolah Dan memiliki ibu-ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan JGB ini Sangat mendukung semua program yang telah dilaksanakan oleh JGB Sebuah tindakan satu langkah positif itu akan berdampak sekian banyak bagi lingkungan kita Terima kasih sukses selalu untuk Bu Windy dan semua JGB yang ada khususnya di SMPN Satu Atap Sangra 2 Terima kasih atas kehadirannya Bu Yayuk bisa dilanjutkan dengan aktivitasnya Terima kasih juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Tri Windyati Saya akan melaksanakan wawancara lanjutan Kali ini saya ditemani oleh Bapak Mustain dari SD Negeri Pesanberahan 2 Kota Batu Selamat siang Pak Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah baik-baik Baik-baik ya Pak ya setelah banyak kegiatan di dinas gitu ya Ya Enggak pun terlalu Pak mengganggu waktunya sebentar Karena saya ada tugas untuk melakukan wawancara kepada pimpinan Terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Jadi saya mau bertanya-tanya dan berbincang-bincang ini sama Pak Tain Pernah enggak sih Pak Tain itu mengalami dilema etika atau wujudan moral Selama ini memang banyak permasalahan dilema tentang moral Terutama setelah covid kemarin Jadi anak-anak kayaknya banyak perubahan Yang dulu sudah tertata rapi, ahlaknya bagus Ternyata setelah daring di rumah itu banyak terpengaruh oleh perkaunan di lingkungan masing-masing Jadi tahap-tahap ini mulai tahun 2022-2023 ini Anak-anak masih tahap untuk pengembalian ke karakter anak-anak ke apa itu yang baik Karena dengan pengaruh seperti itu ternyata juga pengaruh juga kepada Bapak Ibu Selama itu ada pengajarannya juga Jadi anak-anak betul-betul dikembalikan mempunyai karakter yang baik Sebagai mana sebelum covid seperti itu Dan ini juga banyak dilema sekali Terutama apa itu Anak-anak yang Maaf ya mungkin dari broken home dan sebagainya Itu memang banyak terpengaruh sekali berhadap anak-anak yang ada di sini Dan mempengaruhi apa itu Dari pergaulan-pergaulan yang kurang bagus Akhirnya dibawa ke teman-temannya sini Tapi Alhamdulillah sebagai solusi kami merapakan barisan dengan Bapak Ibu Guru semuanya Terutama Guru Pendidikan Agama Islam Untuk mengkaper atau memberikan apa yang seperti tim Berarti tim untuk apa itu Membuat tim yang menangani anak-anak yang Banyak melakukan permasalahan atau problem-problem yang ada di rumah tangga Dan dibawa ke sekolah Dan hasilnya juga sudah kelihatan bahwa sekarang anak-anak sudah banyak perubahan daripada yang lalu Tadi ada permasalahan terkait dilema Setelah anak-anak mengalami perubahan di rumah gitu ya Pak ya Nah selama ini gimana sih Bapak ini dalam mengambil keputusan gitu ya Pak? Misalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus ini Biasanya yang Bapak lakukan itu bagaimana itu Pak? Yang pertama kami koordinasi dengan Bapak Ibu Guru semuanya Kemudian pada waktu pengambilan rapat kemarin Saya juga diskusi juga sama komite Pak Guyupan Dan wali murid semua orang tua semuanya Menghimbau tidak hanya di sekolah saja untuk meniri dan membimbing anak-anak Tapi waktu yang terbanyak anak-anak akan di rumah Jadi kami sangat mengharap dan minta tolong kepada orang tua juga ikut menjaga anak-anaknya Terutama di pergaulan yang ada di rumah Jadi langkah-langkahnya seperti itu Alhamdulillah kemarin orang tua juga Pak Guyupan Komite itu sudah merapakan barisan supaya mereka bisa menghubungkan anak-anaknya di rumah Dan Anak-anak dihimbau untuk menguatkan kegiatan yang positif Yaitu di rumah juga ada pengajian Ngaji sore itu di kritiki Di sekolah juga Selain pembelajaran yang formal ini ada non formalnya yaitu di Madin Di Madin itu ada pembelajaran keagamaan Jangan khususnya untuk akhlak atau moral itu Jadi Itu solusi saya seperti itu Oke jadi langkah-langkahnya tadi bekerja sama ya Pak Ibu yang wajah Kemudian juga Anjama Din juga Untuk mengembalikan anak-anak supaya Bisa memiliki etika yang baik lagi Yang bagus lagi gitu ya Pak Nah dari perbincangan tadi kita ini Kira-kira yang Bapak anggap sebagai hal-hal yang sudah efektif ini Dengan keputusan-keputusan Bapak ambil tadi itu yang seperti apa Pak? Hal-hal yang Bapak anggap efektif gitu ya Pak? Yang efektif Ya dari Kerjasama Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah Dan juga peran kepala sekolah sendiri juga demikian Saya selalu mengorganisir, selalu memantau Bapak Ibu Guru Dan tidak lelah-lelah untuk mengingatkan Bapak Ibu Guru Selain di pembiasaan-pembiasaan tiap hari Terus sama pembiasaan keagamaan Di sholat Tuhan Itu ada kultum Yang terutama untuk masalah akhlak ini Terus saya tekankan di situ Dan kebiasaan pagi juga Kalau ada apel pagi itu Ya dahlan adalah Gantian Bapak Ibu Guru Untuk menyampaikan sepatah dua kata Terutama masalah akhlak itu Oke itu ya Pak ya Yang sudah efektif Jadi kerjasama dengan guru Terutama dalam akhidah gitu ya Akhlaknya anak-anak gitu ya Pak Tentu dalam mengambil sebuah keputusan Itu kan pasti ada tantangannya ya Pak Nah bagi Pak Pak ini Ini tantangan apa ini? Atau mungkin ada tantangan yang terberat nih? Mungkin tidak ada dukungan dari orang tua Atau tantangan yang seperti apa ini? Yang Bapak rasakan Sebagai seorang pemimpin ini Dalam mengambil keputusan Pak? Pasti ada Tantangan ini pasti ada Di setiap kita mengambil keputusan Tantangannya Antara lain Maaf ya ini mungkin ada Kekompakan guru Masih kurang kompak Meskipun kita sudah Tidak lelah-lelah untuk selalu mengingatkan Tapi kadang ada saja Satu dua guru yang itu belum maksimal Kadang masih mempentingkan pribadinya sendiri Tapi untuk kebersamaan itu kadang masih kurang Contohnya untuk mendampingi anak-anak sorabungan Seperti itu Jadi kadang belum masih malah semuanya Kadang masih alasan repol Ada tata terlambat dan sebagainya Tapi seiring waktu berjalan Saya juga harus sering-sering untuk mengingat Bapak Ibu Ini anak kita semuanya Bukan kelas satu, kelas dua, tapi semuanya Anak sama Meskipun guru mapel, lagama, olahraga Semuanya sama Jadi untuk pendampingan Tanpa terkecuali semua Bahkan ada yang di luar kita Yang non-muslim juga Alhamdulillah juga Sudah bersinergi Ikut ya Bahkan ikut mengatuk surat juga Terus dalam pengambilan keputusan Itu atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu Dalam dilema etika ini Adakah jadwal tertentu Pak Misalnya kasus ini harus selesai hari ini juga Atau mungkin Pak Tain juga punya Oh harus minggu depan Atau bulan depan Ada enggak Pak Jadwalnya atau tata kalah tertentunya Kalau jadwal saya belum punya Tapi kalau buku untuk pembinaan Bapak Ibu guru Dan BK itu sudah ada Di kelas masing-masing Baru nanti kalau di kelas Nggak bisa menyelesaikan Baru diadukan ke saya Itu pun sudah saya ratat Misalkan kelas 5 Melanggar seperti ini Kasusnya seperti ini Kemudian Kita bina anaknya Dan tanda tangan Misalkan melakukan pelanggaran Terus setengah saat Tidak akan mulai lagi Dan bertanda tangan Tapi belum sempat Saya itu memanggil orang tuanya Karena kasusnya masih belum besar Jadi cukup kita tangani Di sini saja Alhamdulillah sudah ada perubahan Jadi melihat kasusnya Dulu seperti apa ya Pak Berat atau tidak Selama bisa diselesaikan Diambil keputusan Ya sudah kita ya Pak Oke kalau selama ini Pak Ada nggak sih faktor-faktor Atau mungkin Seseorang yang bisa membantu Bapak Dalam mengambil keputusan Ada nggak sih Pak Ada Terutama saya juga Kepada kuliah senior disini Itu saya ajak sama Dan juga Pak Itu yang selalu Men-support saya Dan bahkan saya juga Sering komunikasi Bagaimana Anak-anak problemnya apa Oh orang tuanya Gini Pak di rumah Saya kan nggak tahu Problemnya ada di rumah Mungkin anaknya disini Ada masalahnya Kita kan nggak tahu Kadang guru menyalahkan anak Padahal kita nggak tahu Kondisi dunia seperti apa Itu Itu yang kondisi Diril tahu Yang lebih tahu Dahlah Pak Komite Yang keseluruhan sini Sama Abu Dewi Yang keseluruhan sini Seperti ini Pak Dan sebagainya Jadi saya tahu Jadi tidak langsung Menyalahkan anak Itu sepenuhnya Kemarin kan ada juga Ada yang Pindah Sampai sekarang Juga tidak Mengatakan pindah Kemudian sudah keluar Karena terbawa Orang tuanya Yang nomaden Yang pindah kesana Punya kesana Sebetul kasihan Jadi korban Harusnya minta surat Bindah Dan nggak kasih Karena nggak kesini Mas kali Nggak tahu Mau sekolah kemana Juga Belum seles Dan itu jadi dilema Juga Itu saya juga Konsulasi ke Dewi Sama Pak Pan Komite Jadi ada Jadi ada komite Yang berperan juga Guru yang berperan juga Baik Bapak Itu tadi perbincangan kita Kemudian Menurut Pak Pak ini Pembelajaran apa Yang bisa Bapak ambil Setelah Bapak mengalami Beberapa kali Mengambil keputusan Dalam dilema etika Pelajaran yang saya ambil Itu Mengatasi dilema itu Memang semuanya perlu waktu Dan perlu proses Bibi-bibi Tidak bisa langsung kita itu Tek selesai Dik selesai Kak Kita juga Mempelajari tentang sosial Sosial Yang ada di sini Masyarakat di sini Karakternya Seperti apa sih Di sini Jadi Akhirnya kita bisa Kita harus Beradaptasi Dan menyesuaikan Yang penting Tidak merugikan mereka Oke Ya terima kasih Pak Tain Sudah meluangkan waktunya Untuk saya Saya harap Ini bisa bermanfaat Dan juga bisa Bagi pembelajaran Bagi saya Dalam mengambil Keputusan-keputusan Yang berdasarkan Nilai-nilai kebajikan Terima kasih atas waktunya Vio Tain Bisa melanjutkan Aktifitasnya kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh